Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat yang kesebelas yang sudah kita baca tadi subuh Innamatum ziru manittaba' al-zikra Wa khasyia rahman ibn ghaib Wabasyirhu bimagfirati wajirin karim Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala kita ringkas Ayat ini menunjukkan bahasanya khasyia Illa Itu adalah sahababun azim Dita'athur bilquran Al-kasyia itu adalah Al-khawf al-mabni al-ilmi Rasa takut yang dibangun di atas ilmu Khasyia kepada Allah Itu adalah sebab yang besar Seorang bisa mendapatkan Tersentuh Dan mendapat peringatan dari Al-Quran yang dia baca, yang dia dengar Sehingga kata Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala Fakullama kanal insanu ahsyari rabbih Kan afhama di kalami Sehingga semakin seorang itu Khasyia kepada Allah Takut kepada Allah Yang dibangun di atas ilmu Maka dia akan semakin Paham Lebih memahami kalam Allah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sehingga kita tahu Ya Allah menghususkan Khasyia Untuk para ulama Innama Yahshallah min ibadat ulama Yang kedua Dan yang berikut Yang ketiga Di antara faidah Yang juga terdapat Dalam ayat ini adalah Seorang yang memiliki Dua sifat Yang terbaktur dalam ayat Yaitu Ittaba'a al-Nikra Menguti al-Quranul-Karim Wahasyia rahman bil-ghaib Ia dia akan mendapatkan Dua keutamaan Yang pertama mendapatkan Maghfirah Dan yang kedua Akan mendapatkan Ajar Ajarun-Karim Itu di antara yang Beliau sebutkan Ada lagi Tapi itu sebagiannya Kemudian ayat yang kedua belas Qalallahu ta'ala Bafirman Inna nahnu nuhil mawta Wanaqtub maqaddamu atharahum Wa kulla shay'in Ahsainahu fi imami mubin Inna sesungguhnya kami Nahnu Kalau dalam Ya Rabbini Ramir Al-Fasr Inna nahnu nuhil mawta Sungguh-sungguh kami Akan menghidupkan yang mati Wanaqtubu maqaddamu Dan kami Akan mencatat Apa yang telah mereka Melakukan Semasa hidup Di dunia Wa'atharahun Dan athar Hasil buah dari apa yang mereka amalkan Seperti misalnya Waladun soleh Yang mereka Qaddamu Adalah Menterbihan Naikkan soleh Kemudian Asarnya Doanya mereka Istighfarnya mereka Maqaddamu Misalnya Wakaf Asarahum Pahala yang terus mengalir Dengan sebab Wakaf yang digunakan Maqaddamu Ya ini ilmu Yang pernah diajarkan Asarnya Ya ini Terus mengalirkan pahala Selama ilmu tersebut Diamalkan Diajarkan kepada yang lain Dimana maqaddamu Wa'atharahun Wakulla syai'in Segala sesuatu Apakah Kebaikan seseorang Ataupun kejelekannya Ahsainah Ya Kami Telah Kumpulkan Semuanya Fi imami mubin Imam Yang ini kitab Kitab Yang mubin Yang ini maksudnya adalah Lawhil mahfud Maksudnya lawhil Mahfud Nah Berkata Sabtullah Manda sa'addi Rahimahullahu ta'ala Kata beliau Rahimahullahu ta'ala Kauduhu inna Nahnu Nuhil mawta Ayy Nab'athuhum Ba'da Mautihim Kami akan bangkitkan mereka Setelah Madinya mereka Untuk kami membalas Mereka Atas amal-amal Dilakukan Ya Disini menunjukkan Adanya Al-Ba'ath Hari bangkitkan manusia Dari kubur Dan adanya Al-Jaza Balasan amal Dan kami mencatat Apa yang mereka telah Lakukan Di dunia Apakah kebaikan mereka Atau kejelekan mereka Wa hu'a'amaduhum Allati amiluha Itu amal-amal mereka Yang telah mereka lakukan Wa basharuha Ya Yang mereka Lakukan langsung Oleh diri mereka Fihadi hayatihim Di kehidupan mereka Ini makna Maqaddamu Kami mencatat Apa yang mereka Dulu lakukan Apa yang baik Ataupun yang jelek Wa asharahum Juga Asarnya Hasil nyembuahnya Apa yang Terhasilkan Terjadi Dari perbuatan mereka Wa hi'a asharul khair Wa asharul syar Ya Apakah itu asar Kebaikan Dari perbuatan mereka Atau ashar Ashar Allati Kanu Humus Humu'ahu Sebab Humus Sebab Pi'jadiha Yaitu Yang dulu mereka adalah Sebab Adanya Kebaikan Kejelekan tadi Kalau Kebaikan mereka Terus mendapatkan Pahala Kalau Kejelekan juga Mereka terus Akan mendapatkan Kiriman Dosa Dari hari Hayatihim Wabada Wafatihim Dan mereka Dan mereka masih hidup Dan telah meninggal Iya Asharul perbuatan mereka akan Mereka dapatkan Wafatihim Ya contohnya tentunya Kalau tidak jelas Da'wah Kalau dia dulu pernah mendawahkan seseorang Mengajak berbuat baik Maka Sebalik Kalau dia Dalla Ila syar Mengajak kebidahan Kesesatan Maka dia Pernahal dosa Dan dosa yang melakukannya juga Sampai Dia meninggal Maka semua amaran Yang muncul Dari perbuatan mereka Ucapan mereka Keadaan mereka Semua kebaikan Yang dilakukan Seseorang dari manusia Bisa Babil ilmin abdi Sekarang contoh mulai Di antara Contoh Ya Ashar dari Amal adalah contohnya adalah Mengajakkan ilmu Atau menasehati Ketika ada seorang Pernah menasehati yang lain Mengajari yang lain Kemudian ada seorang Melakukannya Amila bi'ahdu minan nas Bisabbi ilmin abdi Dengan sebab ilmu dia Yang pernah diajarkan Kemudian ada orang Beramal Wata'alimi Dia tidak mengajar Cuma dia pernah Membuat buku Atau mencetak buku Yang dengan sebab buku tersebut Yang dia cetak Dia buat di masa hidup Ya Ada orang beramal Dengan kebaikan Ketika dia masih hidup Atau dia meninggal Atau Atau Amila khairan Min zakatin Min salatin Au zakatin Au sadaqatin Au ihsanin Atau ada seorang Melakukan kebaikan Dia sholat Dia zakat Dia shodaqah Atau dia berbuat ihsan Faktadabih gairuh Kemudian ada orang lain Mencontoh dia Mengikuti dia Ikut sholat Ikut zakat Kenapa sebab Mengikuti dia Maksudnya pun dapat asarnya Dan menjadi kedua Atau Amila masjidan Dia membuat masjid Atau Mahalan minan mahal Alati artafiku bihan nas Iya Atau Dia membuat satu tempat Yang orang-orang disana bisa Berkumpul Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mas badari Fainnaha min atharihi allati Tuktabulahu Maksudnya termasuk asar Yang akan menjadi Iya kebaikan yang dia dicatat terus Iya dia wakaf masjid Wakaf mandrasah Dawa wakaf yang lainnya Untuk kebaikan Terus akan dicatat sebagai amal dia Sampai dia meninggal dunia Ini contoh yang baik Qala wakadha dika'amil syar Lebih baik juga amal syar Seorang yang berbuat jelek Kemudian diikuti yang lain Seorang mengajarkan kejelekan Dan kemudian diikuti yang lain Oleh hadalkan itu Rasul SAW berkata Man sana sunnatan hasanatan Barang siapa yang mengajari Memberi contoh Suatu kebaikan Sunnah yang baik Falahu ajruha Maka dia mendapat pahalanya Wa ajru Man amila biha ilhamil qiyamah Dan dua pun akan tercatat Mendapatkan pahala Dari orang yang mengamalkan Sampai hari qiyamah Iya Ucapan rasul Ucapan rasul Falahu ajruha Ini maksudnya adalah Maqaddamu Ucapan rasul Wa ajru man amila biha ilhamil qiyamah Ini maksudnya ashar Ashar Jadi perbuatan mereka Demikian juga sebaliknya Waman sana sunnatan sayi'ah Barang siapa yang mengajarkan Atau memberikan contoh kejelekan Satu kejelekan Fa'alaihi wizruha Dia mendapat dosanya Ini maqaddamu Maqaddamu Wa wizru ma Man amila biha ilhamil qiyamah Dan juga mendapatkan dosa Orang yang melakukan perbuatan Pernah dia contohkan tersebut Sampai hari qiyamah Ini Mana Wa asharuha Ini ashar Maka disini Di pembahasan ini Menjelaskan Tingginya Kedudukan dakwah Kejalan Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan tingginya Derajat Amalan Ia memberikan hidayah Bimbingan Kepada umat Keperjalan Allah subhanahu wa ta'ala Bikul wasilah dengan Semua sarana Apakah dengan ta'adhim Apa dengan media cetaknya Ia media Media yang lain Wa tariqin Dengan semua jalan Musilin ila darik Semua Serana dakwah Ia Dalam rangka mengajak umat Kepada Allah Membimbing mereka Jalan Allah Itu adalah Amanan tinggi Karena seorang yang Orang tokoh Kejalanan Kejalanan Wa anahu Asfalul khaliqah Wa syaduhum jiruman Dikirim berdosa Dikirim berdosa Wahuwa Mati Adanya Al-Ba'af Itu Thabitun Bil-Quran Wa sunnah Wa jiruman Wal-aql sahih Yang kedua Di antara Pada ayat ini Bahwasannya Ma lam yahshallah Wa lam yattabi Zikr Seorang yang tidak takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak mengikuti Zikr yang Al-Quran Fa inna allaha qadirun Allah pun maha kuasa Ala an yuhya qalbah Untuk menghidupkan Kembali kalbunya Iya Mendapatkan hidayah Paya asya Allah Kemudian dia takut Kepada Allah Wa yattabi wa ta'ala Ini hubungan Ayat yang ke-12 Dengan ayat yang ke-11 Apa hubungannya ini? Iya Kalbunya Seorang kafir Itu kalbunya yang mati Dan Allah maha kuasa Untuk menghidupkan Kembali kalbunya tersebut Dengan hidayah Yang tadi dia tidak takut Dia menjadi takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di antara Fa inna ayat ini juga Ia tentunya Menunjukkan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Yaktubu kula syait Mencatat segera sesuatu Di amal kita Yang qalil Yang kathir Yang kesedikit Dan banyak Yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lohil mahrub Kemudian Ayat ini menunjukkan Amal-amal Yang tidak akan terputus Pahalanya sampai meninggal Ia dikantaukan oleh Rasul Yang tanda ilmu Yang bermanfaat Saudakajari Ini wakaf Wakaf Yang terus mengalirkan pahala Dan waladun salih Yang nyadu'ullah Atau Ia Menjadi kudu'ah Kepada kebaikan Sehingga terus menjadi Ia diamalkan oleh yang lain Kemudian di antara Fa inna ayat ini juga Faihullah rahimah Rahimah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!